Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, untuk bibit utamanya disini saya sudah memilih dengan percabangan yang maksimal Ini percabangannya sudah memutar Oke, seperti ini Dan tampak sudah tumbuh dengan batang yang tegak seperti ini Oke, dan di bagian batang utamanya disini di bagian atasnya nanti akan saya beri Varietas lain Agar menjadi bibit durian dua jenis dalam satu batang Dengan percabangan yang maksimal teman-teman Oke, untuk batang utamanya disini ini adalah jenis durian bawur semua Yang sudah menjadi bibit durian unggul Dan untuk saat ini bibitnya akan saya jadikan sebagai dua jenis durian dalam satu pohon teman-teman Oke, dan untuk tekniknya disini saya akan menggunakan teknik sambung pucuk berdaun utuh Oke, setelah berhasil nanti Di bagian bawah ini adalah ranting dari jenis durian bawur Dan di bagian atasnya nanti Yaitu batang dari jenis durian musangking Oke, sebelum saya melakukan proses sambung pucuk berdaun utuh Untuk membuat bibit durian satu jenis ini menjadi dua jenis durian teman-teman Saya akan memperlihatkan bibit durian yang sudah berhasil Saya buat menjadi dua jenis durian dalam satu pohon Ya, seperti bibit durian kaki tiga ini teman-teman Oke, seperti ini hasilnya teman-teman Bibit durian kaki tiga yang sudah berhasil saya buat menjadi dua jenis durian dalam satu batang Di sini dahulunya saya menggunakan teknik tempel sisip Ini adalah ranting dari jenis durian bawur di bagian bawahnya sini Hasil perbanyakan dengan teknik sambung sisip Oke, seperti ini teman-teman Di sini setelah kita berhasil mendapatkan ranting yang sudah cukup maksimal Itu ranting yang sudah besar-besar seperti ini Di bagian atasnya sini Saya tempel sisip teman-teman Dan ini adalah entres dari jenis durian musangking Oke, setelah tunasnya tumbuh sebesar ini Di sini sudah tampak menjadi bibit durian dua jenis dalam satu batang Ranting bawah ini adalah jenis durian bawur Dan di bagian atasnya sini ini adalah jenis durian musangking Oke, seperti ini Di sini untuk teknik tempel sisipnya ada di bagian sini Dan di bagian atasnya sini Ini adalah ranting dari jenis durian bawur Di sini saya biarkan tumbuh di bagian atasnya sini teman-teman Agar menjadi dua cabang yang berbeda Yaitu jenis durian musangking Dan juga jenis durian bawur Di bagian bawahnya sini ini adalah jenis durian bawur Oke, di sini juga tumbuh dengan dua cabang teman-teman Hasil tempel sisipnya Ada di bagian sini Dan ini adalah tunas dari batang utama Yaitu jenis durian bawur Karena ini tumbuhnya sangat serempak teman-teman Di bagian kanan dan kiri Jadi saya biarkan Oke, seperti ini Ini juga tumbuh dengan dua cabang teman-teman Seperti yang ketiga tadi Ya, seperti ini Oke, di sini pun juga sama pertumbuhannya Tampak dari kedua tunasnya ini Yang sudah berhasil Saya okulasi dengan teknik tempel sisip Ini di bagian sampingnya juga ditumbuhi tunas baru Batang dari jenis durian bawur Di sini akan saya biarkan Agar menjadi dua cabang yang berbeda Oke, bibit ini semua Adalah teknik tempel sisip yang saya pergunakan Di sini saya akan menggunakan teknik sambung pucuk berdaun utuh Dari bibit-bibit durian Yang sudah saya pilih dengan percabangan yang memutar Oke, di sini langsung saja Kita buat bibitnya menjadi dua jenis durian Dengan menggunakan teknik sambung pucuk berdaun utuh Oke, teman-teman Untuk entresnya di sini Saya sudah mengambil entres dari jenis durian musangking Yang akan saya pergunakan Untuk teknik sambung pucuk berdaun utuh Oke, di bagian atas ini Nanti saya akan Lakukan sambung pucuk Oke, langkah awal di sini Untuk daun yang ada di bagian bawah sini Harus kita buang teman-teman Untuk mempermudahkan kita di dalam penyisipan Oke, seperti ini Oke, langsung saja di sini Untuk entresnya kita sisip Di bagian kanan dan kiri Oke, seperti ini penyisipannya Kita usahakan mengenai kambium di bagian tengahnya sini Yaitu di bagian kanan dan kiri Oke, seperti ini teman-teman Untuk penyisipan yang baik dan benar Yaitu kita sisip Di bagian kanan dan kirinya ini Harus kita usahakan Mengenai kambium bagian tengah Oke, dan untuk sambung pucuk berdaun utuh Batang dasarnya di sini Tinggal kita belah menjadi dua bagian Oke, seperti ini Sini langsung saja kita ikat teman-teman Biar ini untuk masukkan Oke, jadi kita untuk pucuk berdaun utuh ? selamat menikmati oke seperti ini bibitnya teman-teman yang sudah berhasil saya sambung kucuk berdaun utuh dan untuk bibitnya disini harus kita sungkup dengan menggunakan sungkup greenhouse untuk sungkupnya berada di bagian depan sana teman-teman bibitnya ini harus kita masukkan ke dalam greenhouse hingga berumur 20 sampai 25 hari ke depan nanti tunas-tunas yang ada di bagian pangkal daun ini sudah tampak tumbuh tunas baru oke teman-teman langsung saja disini bibitnya akan saya letakkan di dalam greenhouse untuk penyungkupannya bibitnya kita masukkan ke dalam greenhouse oke langsung saja bibitnya kita bawa selamat menikmati oke seperti itu cara penyungkupannya teman-teman nanti di umur 20 sampai 25 hari bibitnya sudah tampak tumbuh dengan tunas-tunas semudanya dan kita bisa mengeluarkan apabila tunas mudanya itu sudah layak untuk kita keluarkan teman-teman oke teman-teman mungkin buat teman-teman semua yang belum bergabung jangan lupa like, komen, dan subscribe dimana agar saya lebih semangat lagi menampilkan cara-cara terbaru di dalam pembuatan bibit durian unggul di atas keunggulan oke mungkin cukup sekian dulu video kali ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua pecinta tanaman oke sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati